Dan gak lama lagi saya akan meluncurkan produk baru. Wah, lengkap banget ya Tanta. Ini pasti made in luar negeri ya? Oh, jelas dong Dea. Semua ini berbahan organik dari luar negeri. Jadi aman untuk semua jenis kulit. Pak, gimana tuh ya? Aduh, udah muka saya merah-merah gini. Perih. Masih dikroyok lagi sama yang beli. Aku pun juga, Pak. Aku diteror mulu sama pembeli. Gak beri niang ke telepon. Udah mbak-mbak yang tenang ya. Ini diminum dulu. Aduh, gimana? Kalau muka saya gak bisa balik ke rumah lagi. Gimana dong? Aduh, Biyoyun jangan ngomong sembarangan dong, Bi. Kan aku jadi takut. Kalian semua tenang aja. Setiap masalah, itu pasti ada solusinya. Ya? Benar, Pak. Pokoknya aku akan cari bukti kalau klinik beauty me itu produk-produknya gak bener. Ya, tapi gimana caranya, De? Pokoknya gue kasih dan mengajar. Biar kita semua yang urus. Iya. Semua beres. Tapi ingat ya, kalian harus hati-hati. Siapa? Han, Han. CCTV udah gue hack. Lu tunggu haran gue, ya? Lu bisa kemana? Oke, Bil. Oke, oke, oke. Hati-hati lo. Video, video. Oke, oke. Kamera roll and action. Hai, guys. Jadi sekarang aku udah sampai di klinik beauty mini. Sekarang kita mau masuk, yuk masuk. Yuk. Let's go. Halo, Pak. Jadi, kita mau ngeliput klinik beauty mini. Kita gak apa-apa kan ya kalau kamerain kayak gini ya kan, Pak? Siapa kalian? Dari mana? Iya, guys. Maaf ya, aku lupa memperkenalkan diri. Kenalin dulu, Pak. Nama saya, Dea. Saya tuh influencer dan pengen ngeliput beauty mini sebagai konten saya nanti. Dan ini kameramen saya juga. Aku juga udah janjian, Pak, sama Tante Ulan. Boleh masuk? Silahkan. Let's go. Kita masuk. Nah, ini guys, dia tempatnya. Permisi. Hai. Dea, ya? Tante Ulan? Iya. Ya ampun. Tante kenalin aku, Dea. Ya ampun, aslinya cantik banget, Tante. Putih, mulus, glowing. Guys, nih. Lihat Tante Ulan, ownernya beauty mini. Ini cantiknya alami. Tuh, lihat deh. Aslinya lebih cantik daripada yang diposting-posting loh. Em. Saya senang banget lo bisa kenal kamu, Dea. Apalagi followers kamu banyak, kan? Iya, Tante, lumayan. Eh, followers aku juga banyak banget lo yang ngerekomenin. Suruh ngeliput beauty mini ini, Tante. Dan Tante harus tau ya, Tante. Temen-temen aku, circle aku, itu banyak banget yang pake. Dan mereka pada glowing semua. Mukanya keren banget, Tante. Ya ampun, saya senang dengernya, Dea. Eh, kayaknya Tante, aku boleh nggak ngeliat-liat produk-produknya Tante buat ngenalin ke semua followers aku? Tentu aja boleh dong. Ayo ikut saya. Eh, masuk. Ayo, guys. Asih keluar, enggak. Asih. Keluar gak kamu? Asih. Asih. Akhirnya keluar juga kamu. Tanggung jawab kamu sama muka kita jadi rusak gara-gara skincare kamu. Tuh. Ya maaf, Bu. Maaf. Maaf, maaf. Balik hidup kita. Astagfirullahaladzim. Ibu-ibu ada apa ini? Ini, Pak. Gara-gara asih muka kita jadi rusak semua. Iya. Ibu-ibu, ibu-ibu tenang dulu. Jangan marah-marah kayak gini. Kita bicarakan baik-baik dengan kepala dingin. Ibu-ibu, bukan hanya ibu-ibu yang jadi korban. Tapi asih juga. Iya, Bu. Saya juga pakai nilai luka saya juga rusak. Saya bener-bener nggak tahu, Bu. Terus siapa yang tanggung jawab sama kita, Pak? Iya, Pak. Siapa yang tanggung jawab? Betul, Pak. Yang salah yang pasti adalah pemilih produk ini, Ibu-ibu. Dia sudah memasarkan produk yang berbahaya. Yang sudah membuat wajah ibu-ibu ini rusak. Sumpah, Ibu-ibu. Saya bener-bener nggak tahu kalau produk itu ternyata nggak bagus. Tetap aja kami yang harus ganti rugi. Ibu-ibu, sekarang tenang saja. Jangan khawatir. Saya yang tanggung jawab, ya. Pak, nggak usah, Pak. Nggak apa-apa sih. Ibu-ibu, silakan ibu-ibu pergi ke dokter kulit. Ibu-ibu silakan berobat. Nanti saya yang nanggung biayanya. Benar ya, Pak. Saya janji sama ibu-ibu. Nanti setelah selesai berobat, ibu-ibu balik lagi ke sini. Nah, sekarang justru yang harus kita lakukan adalah untuk membuktikan bahwa ada yang tidak beres dengan pemilih produk skincare ini. Yaudah, kalau gitu kami permisi, Pak. Silakan, Ibu-ibu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya Allah, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Asih jadi nggak enak sama Bapak. Kalau nggak ada Bapak, mah nggak tahu. Asih udah dikroyok meren sama ibu-ibu. Lain kali, kamu harus hati-hati, ya. Hei, dek. Nah, ini nih produk-produk dari beauty ini. Mulai dari moisturizer. Ini ada krim siang dan krim malam. Dan ada juga sunscreen. Ini sunscreen. Dan nggak lama lagi saya akan meluncurkan produk baru. Wah, lengkap banget ya, Tanta. Ini pasti made in luar negeri, ya? Oh, jelas dong, Dea. Semua ini berbahan organik dari luar negeri. Jadi aman untuk semua jenis kulit. Nah, Dea, gue boleh minta break sebentar nggak? Gue kedelep. Yaudah. Tante, toiletnya di mana ya? Kamu keluar dari sini, nanti kamu belok kiri, di ujung ada toilet. Oke. Permisi ya. Ya, bentar ya. Iya. Ayo duduk, silakan, Dea. Iya, Tante. Terima kasih. Terima kasih. Bill. Ini gue kemana lagi nih? Oke. Dari pintu ke kiri, terus ada lorong belok kanan. Ini gue di lorong. Nah, di situ ada pintu tulisan staff only. Lu masuk aja. Oke? Nah, ini nih. Markas penipu. Kita rekam aja. Gila. Produksinya dari 2018, Inspired 2020 dan masih dijual. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa.